Terima kasih Anda masih bersama kami, bagian daya baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebaikiran nyaris menghauskan rumah seorang pengusaha di Kabupaten Pindrang. Maling di sebuah rumah di Sorong, Papua Barat Daya, ditangkap polisi saat melarikan diri di kota Makassar. Sebanyak 6 bayi lahir di tanggal cantik 12.12 di Rumah Sakit Andi Makassar, Kota Parepare. Masa kampanye pemilu 2024 tengah berjalan, namun alat peraga kampanye peserta pemilu masih terpasang di sejumlah zona larangan KPU dan bawah seluka Bupaten Bulukumba. Mirisnya baliho calon legislatif merusak lingkungan dan estetika karena terpasang di sejumlah pohon. Tidak hanya merusak indahan kota, namun juga merusak eksistensi pohon karena baliho dipasang dengan cara dipaku di pohon. Bahkan, hampir semua pohon yang berada di pinggir jalan di Kabupaten Bulukumba hingga jalan menuju desa dipenuhi baliho caleg di batang pohon. Bawaslu Bulukumba mengimbau kepada para peserta pemilu untuk segera mencabut baliho karena melanggar aturan. Jika masih tidak diindahkan, Bawaslu bersama Satpol PP akan melakukan penertiban. Sementara Badan Pengawas Pemilu Kota Palopo menemukan enam orang ketua RT dan RW yang ikut calon legislatif. Mereka kemudian diminta untuk mundur sebagai ketua RT RW. Kenam ketua RT RW ini terdata di beberapa kelurahan. Bawaslu Kota Palopo telah memberi imbauan ke para lurah untuk ditindaklanjuti. Bawaslu menilai ketua RT RW yang ikut caleg, rawan menyalahgunakan wewenang karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain itu, di Kota Palopo, setiap ketua RT RW mendapatkan honorarium melalui APBD Kota Palopo. Teka-teki motif pembunuhan ayah dan anak di Kabupaten Maros akhirnya terungkap. Pelaku seorang pria berusia 20 tahun tega membunuh lantaran sakit hati dengan kata kasar yang dilontarkan korban. Akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman mati. Seorang pria berinisial AD usia 20 tahun ini merupakan pelaku pembunuhan terhadap ayah dan anak yang terjadi di Kelurahan Taurada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros pada 6 Desember lalu. Dari pemeriksaan tersebut, teka-teki motif pembunuhan terhadap Makmur dan Abdillah Makmur yang merupakan ayah dan anak ini akhirnya terungkap. Pelaku masuk ke rumah korban melalui pintu belakang dan tega menghabisi nyawa kedua korban lantaran sakit hati dengan kata-kata kasar yang dilontarkan korban. Selain mengungkap motif pelaku, polisi juga mengungkap kedua korban tewas secara tragis dengan mengalami luka dari gunting yang digunakan pelaku. Polisi berhasil mengungkap identitas pelaku setelah 4 hari proses penyelidikan melalui rekaman kamera pengawas. Ironisnya, pelaku adalah pekerja di gunang mebel yang berada di belakang rumah korban. Pelaku ini suka main handphone nongkrong di depan rumah korban, yang dimana disitu ada WP gratis, jadi sering nongkrong. Karena si korban ini adalah pengusaha roti, kadang mobil mau keluar, kadang mobil masuk. Kini, polisi telah menyita barang bukti berupa pakaian korban dan gunting yang digunakan pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Setelah sempat heboh karena penghentian kasus dugaan pencabulan murid SD pada 28 Oktober lalu, kini kasusnya kembali dilanjutkan unit PPA Polresinjai. Bahkan polisi melakukan pemeriksaan langsung di ruang kelas yang menjadi saksi bisu pencabulan itu. Diduga pelakunya adalah guru olahraga di sekolah tersebut. Kasus pencabulan seorang murid SD di dalam ruang kelas akhirnya dibuka dan dilanjutkan kembali oleh unit PPA Sinjai. Dibukanya kembali kasus ini karena tuntutan warga yang mendesak agar kasus dugaan pelecehan murid tersebut diusut tuntas. Sejak laporan pihak keluarga korban pada 27 Oktober lalu, kasus ini jalan di tempat dan sempat ditutup oleh tim penyidik dengan alasan kurangnya alat bukti. Dalam proses pemeriksaan TKP, unit PPA yang dipantau langsung Kapolresinjai meminta keterangan sejumlah guru dan kepala sekolah. Pemeriksaan dilakukan secara maraton, gunam mengungkap kasus pencabulan ini. Diduga tersangka merupakan guru olahraga di sekolah itu berinisial FI. Kuat dugaan perbuatan cabul tersangka dilakukan pada jam olahraga. Kesimpulan dan keputusan dalam telah pekara yang kami lakukan pada siap ini, yaitu membuka kembali proses penyelidikan yang beberapa hari lalu itu dihentikan bagi SP3 BID. Selain mendatangi TKP, polisi juga mendatangi rumah pelapor untuk menggali keterangan dari orang tua korban. Hingga saat ini, polisi telah mengumpulkan alat bukti. Kasus ini akan kembali dibuka dan dilanjutkan ke tingkat penyelidikan. Serta diduga korban pencabulan lebih dari satu orang. Anti Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Beralih ke informasi lain, tanggal 12.12 tidak hanya identik dengan Hari Belanja Online Nasional atau Harbol Nas. Di kota Pariupari ada enam bayi lahir di rumah sakit Andi Makasau, bertepatan dengan tanggal 12.12 yang diyakini sebagai tanggal cantik. Ke enam bayi tersebut lahir melalui operasi sesat. Inilah salah satu bayi yang lahir di rumah sakit Andi Makasau, kota Pariupari. Yang bertepatan dengan tanggal cantik, yakni tanggal 12 bulan 12. Tenaga medis rumah sakit Andi Makasau, Risma Niswati Sulham, mengatakan terdapat enam bayi lahir di tanggal 12.12 melalui operasi sesar. Operasi sesar itu dilakukan karena berbagai faktor. Salah satu diantaranya karena ibu yang hendak bersalin, mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hari ini adalah tanggal 12 bulan 12 itu dianggap sebagai tanggal cantik ya untuk masyarakat. Dimana persalinan pada hari ini yang melalui tindakan seksio-sesarnya itu ada enam. Ada enam dengan indikasi operasi itu memang indikasi medis. Seperti pada pasien yang akan dioperasi ini, apa yang akan diberikan itu pasien dengan hipertensi ya. Dimana tekanan darahnya memang 171 itu memang indikasi untuk operasi. Terus yang kedua adalah presentasi bokok, yang itu tidak bisa lahir normal. Yang ketiga adalah pasien dengan indikasi seksio-sesarnya sebelumnya. Sang ibu merasa bersyukur anaknya bisa lahir di tanggal 12-12 yang dinilai sebagai tanggal cantik. Sudah waktunya memang untuk ini lahir atau gimana? Oh iya, waktunya karena kan tinggi juga pertanian itu hipertensi jadi hanya bilang lahir ini saja di tanggal 12-12 itu. Intinya senang ya? Iya. Para ibu bersalin berharap kelahiran buah hati mereka di tanggal yang cantik ini dapat menjadikan putra-putri mereka menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Pare-Pare. Informasi tadi Mahiri, jumpa kita atas nama rakan yang bertugas, Seferin Mariana. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!